Nah sekarang saya sedang berada di rumah Alexi Burian Dimana dari pihak Alexi Burian bersama dengan keluarga Serta juga dari Yanti Nenggolan Ingin memberikan juga sedikit klarifikasi terkait dengan statement ibunya kemarin Sekaligus juga ingin bercerita terkait dibalik dari kisruhnya pernikahan yang terjadi di HKBP Tanjung Miliya tersebut Nah saya telah bersama dengan Ibu Tina ya Ibu Tina yang berbaju biru itu adalah ibu kandung dari Alexi Burian Kemudian abang yang di tengah itu adalah Alexi Burian sendiri Dan yang di samping kanan itu adalah Yanti Nenggolan Selaku dari anak dari Emma Sitorus Nah untuk saat ini mungkin dari para tribunan sekalian juga ada menyentipkan pertanyaan-pertanyaan Mungkin bisa langsung dituliskan di kolom komentar Nah adapun untuk yang pertama kita akan wawancarai dengan ibu dari Alexi Burian Nah kemarin kan ibu dari ibu Tina Kemarin ibu Emma sempat memberikan klarifikasi Dan yang menjadi poin dari dibalik kisruhnya pernikahan Yanti dan Alexi itu adalah tidak datangnya keluarga dari Alexi Burian termasuk ibu sebagai ibu kandung dari Alexi Burian Itu menjumpai terlebih dahulu ibu Emma baru kemudian berkomunikasi dengan pihak Nenggolan Mungkin apa yang ingin ibu klarifikasi terkait hal tersebut Terima kasih buat semuanya Saya orang tua Alexander Suburian Bikin mengatakan yang sejujurnya Di saat anakku membucarakan jenjang pernikahan Nah bawa ke rumah calon Dia bawa lah Aku tanya anak Boro apalah kau deh Boro Nenggolan Ada mabit papa Udah meninggal 2 bulan 8 semalam Mama udah nikah sama marga jumpa Oh Jadi keluarga masih ada Udah atau opung atau nombor Ada Nenggolan Jadi Sesudah dia berkata seperti itu Dan pembicaraan sudah mulai dekat Saya berhubungan dengan keluarga Nenggolan Karena menantu Atau calonku pada saat itu Yang mau datang ke rumah ini Calon menantu Boro Nenggolan Jadi yang saya jumpai Marga Nenggolan Memang Saya tidak menjumpai ibu Dari mamaknya menantu Kenapa? Karena anaknya sendiri Sudah mengatakan bahwa mamaknya Sudah berumah tangga dengan merencutan Dan sudah mengadati Kalau lah aku pergi ke rumahnya Berarti Yang mau berpesta ini Bukan buru Nenggolan Boro mencuntang Mau cumanapun Pihak si burian Tidak ada yang mendukung aku Itu sudah lari dari jalur Ada Itu aja Jadi Tapi sepanjang ini Sepanjang prosesi adat Sampai pada pernikahan Sempat gak berkomunikasi Dengan ibu Emma Sitoris Entah itu dari via telepon Entah itu berkomunikasi Tata muka langsung Seperti itu Tidak pernah Karena komunikasiku cukup hanya Nenggolan Dan pada saat itu Aku bilang sama calon menentuku Kalau memang mamak itu Suruh mendekat sama Nenggolan Karena kelemahan mamak itu sudah ada Dia sudah panjaran si mencuntang Bila kekomunikasi Itu kelemahannya Jadi mesti dia yang mendekat sama Nenggolan Kalau mamaknya aku Nenggolan Jadi bagus nanti pesta Aku bilang Tapi ku denger dari calon menentuku hari itu Dia bilang tidak mau Bu mamak itu Karena mamak pengen mau 5 juta Kalau aku lupa gitu Yang gak ada artinya aku hubungkan Kan begitu Nah tapi di dalam prosesi Sepanjang adat sampai pernikahan Ibu Tina sempat mengetahui gak bahwa Keinginan dari ibu Emma Sitoris itu Hanyalah untuk Agar ibu menjumpai dia terlebih dahulu Baru dia nantinya menyampaikan kemarga Nenggolan Kalau itu saya tidak mengetahui Karena pembicaraan saya dari awal Sama manenggolan Bagus diterima Artinya baru ketika ibu Emma kemarin mengklarifikasi Baru ibu mengetahui bahwa itulah niat-niatnya sebenarnya Iya Oke Nah terkait dengan ini bu Sempat katanya ibu Emma Sitoris Ini kan sangat ingin bertemu sama putrinya Sebelum menjelang pernikahan Kan seperti itu Bahkan sempat mendatangi rumah ibu Untuk berjumpa dengan putrinya Itu bagaimana ceritanya itu bu Bentar ya Biar ingat dulu Oh ini Ada sekali pertanyaannya Ada hari itu pertemuan ku dengar di rumah si Nenggolan Dan si Nenggolan membilang Itu tolong dulu dijemput si bere si niat ke kosnya Biar di rumah ini dulu Kami mau ada pertemuan di rumah Karena si Toris mau ke rumah Kata si Nenggolan Kan Jadi Kusuruh lah anakku Alex Jemput sini ya Disinilah kami menunggu Tahap kabar dari Nenggolan Itulah Rupanya Sesudah jam 10 atau jam berapa itu malam itu Datanglah kesini Nenggolan Tidak beberapa orang lah itu Nah Datang kesini Nenggolan Duduk dengan muka tidak pas Sementara aku disini seorang ibu janda Kan Orang itu datang Cuman tau aku yang Nenggolan disuruh ini Bukan Nenggolan yang kukawani ngomong keluarganya Tidak Hanya dari sepihak dari si Torus Yang datang Jadi berbicara disini Kau itu Sudah mau kau kawinkan anakmu sama baru kami Tapi gak ada pernah kau kasih bertemu dengan mamanya Kok begitu itu Iya Orang itu menunggu tulangnya Mesti itu menghadap ke rumah tulangnya Oh iya to Aku menghadap ke rumah tulangnya si Torus Iyalah Wah apapun mau dibicarakan Kalian mau ada mau dibicarakan rumahnya Katanya Jadi ku bilang Oh ku biarkan dulu Kau lagi nih ya Katanya Kau disuruh kami bawa ke rumah tulang Biar ada nasihati kau Kau kan sudah mau kawin Katanya Dengan suara nada besar Kau kan sudah mau kawin Jadi ada lagi mau dikasih mamat nasihat atau apa Biar bagus nanti rumah tangga Katanya Udah itu Udah siap kalian bicara Kau bilang Udah Jadi ku jawab Gini ya to Tadi itu suruh aku ke rumah si Torus Ini bukan sekali lagi ini Udah sering disuruh aku ke sana Menghadap Sebelum ini jadi menantuku sinia ini Aku belum mengenal si Torus Kau bilang Kau memang Mau kukenal dia di peste itu Datang di peste itu Taulah aku nanti tulangnya Parlemenku si Torus Disitulah aku mengenal orang itu Yang mau kujumpai pada saat ini Hanya si Litonga Hula-hula si matu aku Siman Junta Itu ya to Kau marga si Torus Si Nenggolan yang berurusan itu Jangan salah Aku tidak ada hak menjumpai rumah si Torus Kau bilang Jadi udah Itu jawabanku Kalau aku tidak mau Apa ganjarannya itu Kau bilang Oh iya Kalau gak mau itu Memang ganjarannya dibikin Peste Dipatalkan Kalau tidak Dimundurkan dulu waktu Kau tanya Aku tidak mau Kujujung dobarin itu Gak tau aku bahasa Indonesia itu Kujujung dobarin itu Kuenak pejanda aku Kau bilang Tidak ada hak menjumpai rumah si Torus Sebelum ini jadi menantuku Kau bilang Oke Siap itu Ini tadi mau kalian ajak Calon menantuku Kau ikut Sekali tempat mamamu Kau bilang Gak mau aku Katanya Gak boleh kau gak ikut 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 kau ya Kau bilang Kalau mau bilang Ikut Ikut Jadilah mau dia Tapi saya sudah diihakkan ini Calon menantuku ini Kau bikin balik pertanyaan Sama Nenggolan yang datang Kalian disini Kalian disini itu yang datang Ini calon menantuku sudah mau kalian bawa Sekarang aku bertanya Sama kalian Siapa kalian penanggung jawab untuk dia Kalian bawa dia dari rumah ini dengan selamat Dan kalian pulangkan ke rumah ini dengan selamat Kau bilang Apa kata Nenggolan yang jumpa itu Angkat tangan itu Saya tidak berani Saya tidak berani Kenapa kalian tidak berani Penanggung jawab Kau bilang Iya Jujur itu Saya membocorkan rahasia dari si Iturus Maksud orang itu untuk menahan ini Dan kalau pun diulangi balik perpesta Acara ini Mesti pergi lagi kami ke rumah si Iturus Oh Dan orang itu Yang satu membilang kejujuran Yang satu marah Jangan kau kasih tau Jangan kau kasih tau Oh tidak Saya mesti memberi tau ini Kata Nenggolan yang satu lagi Karena dulu kita sudah pernah dimalukan Jadi ulah-ulah Diusir kita kan Jadi orang itu ada 10 menit Waktunya berantam di rumah Yang datang berantam di rumah si Burian Lucu kan Aku jadi sepenonton Oke Sekarang sudah jelas bahasa Kiengkan Udah jujur Memang dari sana jelek pemikiran Tidak boleh lagi di bawah ini Kau bilang Iya toh Udah pas jalur itu Jalankan itu Ini pas Yang penting udah aku kasih tau bahasa dari sana Memang untuk menahan Ya kan gak jadi PG Jadi siap itu Kalau gitu Kata yang satu lagi Sinilah kami antarnya ke kosnya Oh tidak Anakku tadi yang menjemput dari kosnya Dan anakku juga memulangkan ini ke kosnya Ini tidak ada urusan Karena perjalanan ini sudah 70% ke atas Senamuk sudah berjalan Kami sama parboru sudah bagus Ini dari pihak tulang Sama pihak nama nubuhan Yang melahirkan Maaf kata ya Kalau seorang ibu yang melahirkan itu tetap ibu Itu tidak bisa dipungkiri aku juga seorang ibu Seorang inah Tapi Kalau di paradaton Tidak berlaku Kalau sudah menikah dan sudah diadati sama orang Itu dipakai diadati Tetap si mancut Si nenggolan Yang memegang peran bendera Itulah hula-hula ya edak Itulah yang kujumpai Bukan jadi manjuntak Dan Yang pada saat Entah tiga hari Entah berapa Aku pun kurang Harinya Tiba-tiba jam 10 malam Datang lagi ke sini Tidak tahu aku banyaknya Tidak berapa banyak Sampai penuh ke ujung sana Rombongan Dengan Kata Buka pintu Aku buka satu pintu Ke pintuku Ketepatan dua lapis Kalian siapa? Aku bilang Kan mereka terus Katanya Stop Tidak boleh masuk Tunggu di luar Aku bilang Karena Jujur Belum ada haknya mereka terus Datang ke rumah Dari mana jalan orang itu Datang ke rumah Dan Ada ku dengar suaranya itu Si Juntak Saya merekam Bahasa itu Si Juntak itu Membilang Saya menyandra Anaknya Belum pernah ku sandra Di rumahku ini Boru Juntak Yang berurusan Di rumahku ini Yang mau menantu Di rumahku Boru Nenggolan Tidak ada Boru Juntak disini Jadi tolong Si Juntak Tolong ditarik bahasanya Jangan sampai Aku naik nanti Itu tidak ada hak Dibilangnya itu Ku sandra Anaknya dua bulan Tidak ada Anak si Juntak Di rumahku Boru Nenggolan Pun tidak ada Di rumahku Biar terus terang Kalian mendengar Dari dulu Pemberitahuanku Anak ini Calon menantuku ini Kuala jual Pakatnya dua bulan Pakatnya dua bulan Tidak ada hak Marga Nenggolan Artinya Kuali Jual Dan di tangan Nami Boru Muna Di tangan Ini Sisi Nenggolan Jual Laki Jual Sisi Jual Hai di matanya ulaunido walapami borumuna tujabuni marga nenggolan alai ala sopit keadaan jauh dinama-ngamai disong sopit di pinggir paret daida mengiduh tolong mahalaki mardusnya roha dasyabuku peborha non jauh nami mainin namarga nenggolan beluhun hatani raja dapat katanya nami deda dakkatan didakdana dakkatan gaya gaya umma awlai makatai raja dunamak katai diulota ala hita batak duhitam ibu tina berarti dari sejak awal sampai akhir ibu belum pernah berjumpa dengan ibu emma tidak pernah berjumpa oke nah bu untuk yang terkait dengan kisruh yang ada di gereja jadi apa yang ingin ibu ingin ibu sampaikan kepada publik karena sebenarnya kan netizen juga agak sedikit memujukkan bahwa dibalik kisruh ini juga ada peran yang pasif dari pihak gereja untuk mendamaikan itu bagaimana tanggapan ibu ah masalah di gereja ya pada saat itu mobil gua agak-agak belakangan memang mobil pengantin udah di depan dan ada mungkin dua atau tiga lapis baru nyampe mobilku jadi aku nyampe di gereja sementara aku situ dan terkejut dan tebelengok nengoknya mama dan keluarganya si tulangnya katanya itu entah siapa aku pun belum mengenal entah siapa-siapa itu dan anak-anak sudah recot dan bahasa itu sudah tidak layak bahasa di tempat suci itu tempat suci tapi kunci bahasa dari eda itu ku dengar bahasa hanya untuk mengasih syukuran buat anak dan selamat kan dan kenapa aku tidak keluar dari mobil ada jawabannya kenapa kenapa tidak keluar mamanya keluar kau keluar kau tina silitonga katanya aku diam kalau ku jumpai dia sama bodohku sama dia dengan berpakaian seperti itu berpakaian ke pajak itu namanya itu dengan celana pendek kaos-kaos datang untuk memberi syukuran atau selamat sama anak tidak mungkin saya menjumpai dia walaupun aku menjumpai dia kemungkinan bentrok makin parah karena dia sudah tidak ada malu di depan gereja sanggup dia bertowak seperti itu setiap hari kejumpanya dengan marga siburian membagusi tentang adat sanggup dia berbohong di depan gereja itu membilang tidak mengetahui sama sekali dan ini anak yang didukun ini anak yang dirondokkan sanggup dia berbohong di depan gereja walaupun aku di dalam mobil saya mendengar semua bahasa berakti suara itu terlalu seemosinya kita kita tetap mengandalkan Tuhan ajari aku Tuhan untuk mengucapkan kebenaran kan gitu jangan jadi kebohongan jadi blablabla ketanya rejoklah rejok jadi dikasihlah dia masuk ke ruang dan historik untuk mengucapkan selamat dikasihlah dia masuk ke dalam udah dikasih dia masuk masuk loh orang ini dengan cara yang nggak tepat itu tempat suci loh selagi dipagal itu gereja itu itu tempat suci jangan kita sembarangan kita beragama walaupun dia tidak AKBP atau muria apapun itu saling satunya tujuan kita yang beragama ini masuk udah masuk dia kalau memang dia memberi selamat tidak seperti itu masuk tap diputar apa ini apa artinya itu terakhir calon menentuk ini merontah stop jangan dekat sama aku mau bikin rusuk tapi orang itu pandai setopnya yang ditunjukkan putaran tangannya tidak ditunjukkan apa maksud putaran jangan dijidaknya ini dipikir dia aku bodoh tidak itu yang beragama tapi pada saat saat itu kan itu udah berada dalam satu ruangan itu udah sempat bertatak muka dengan Ibu Emma pada saat itu sempat dan sempat berkomunikasi kah atau hanya tata muka dari jarak jauh aja tidak ada disamping menentukunya aku disini anakku menentuk tapi dia enggak membutuhkan kami berdua datang hanya Pak dipukulnya jidat An-Hema di putar jadi ini merontah hei jangan kalau mau bikin selamat selamat jangan ada yang menyentuh kalau mau bikin rusuk yang diposting orang itu hanya begini oke caranya yang begini tidak diposting oke jujur nah hidup ini jujur enggak boleh berbohong oke oke Bu Tina nah terakhir Bu Tina mungkin dari Ibu sendiri ini bicara dari hati ke hati dengan Ibu Emma kemarin juga Ibu Emma juga pasti sudah Ibu Tina lihat terkait dengan klarifikasi yang diberikannya versi dia nah apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Ibu Emma sebagai sesama seorang Ibu bisa Ibu Oh begini Oh iya betul juga itu karena ucapan orang itu kau pun pun maranak maranaknya kau ya di nasi di tengah katanya jujur kubilang kalau tidak aku melahirkan anak sebagai perempuan mungkin tidak seperti itu pembelaan bukannya nggak tahu aku ceritanya ini banyak tahunnya aku yang melunutkan cuman karena anakku sudah masih haulongan selama lima tahun sebelumpun bapaknya meninggal sudah berkawan meninggal bapaknya sudah tiga tahun aku tengok orang ini aku raku mungkin aku berdosa aku memisah kan gitu berdosa aku memisah orang ini terpaksa kurangkul dengan bagus kurangkul dengan bagus dan ku urus dengan sejalannya selayaknya adat kita bapak kan itu tapi dengan si Eda itu membilang punya anaknya kau kayak mana kalau anakmu seperti itu tidak akan seperti itu Eda jujur ya Eda tapi kalau aku kawin sama orang mungkin seperti itu anakku cuman aku lebih penting anakku ini daripada laki-laki jadi Eda masih berbeda sama aku Eda melangkah ke depan tidak melihat ke belakang inilah risikomu kenapa Eda kawin kalau memang nggak sanggup meninggalkan anak itu bertolak belakang di bapak itu Eda bertolak belakang bukan nggak banyak mencintai aku Eda aku tukang jualan Eda masih orang rumahan aku tukang jualan di Olimpia dimana banyak cuman aku tidak membutuhkan laki-laki aku membutuhkan anak-anakku jadi akulah yang mengurus jadi Eda tolonglah agak mengerti sikit dan posisi Eda ini kalau ada pun yang mau Eda urus udah diulonsi Juntak Eda berurusan tidak bisa Eda bikin ini mantuk ini jadi baru Juntak kemarin ibu oto dekon ibu jadi kemarin kan juga sempat pada akhirnya ibu Ema melontarkan pernyataan bahwa tetap meskipun dibalik kekiswaan ini tetap mendoakan dari pasangan pengantin ini agar tetap hidup bahagia ke depannya nah kalau dari tanggapan ibu sendiri gitu kan karena ibu Ema juga melontarkan pernyataan semacam perdamaian seperti itu kalau tanggapan dari ibu menyikapi pernyataan ibu Ema itu bagaimana Bu? kalau masalah itu jauh sebelum dari hari itu saya tidak pernah berkomen atau apa saya tidak mau memalaskan dunia karena apa? tidak ada artinya yang mengkomen itu saya tidak mengenal itu tapi ku bilang sama anakku, kalian semangat bulian yang semua dikasih orang itu jadi berkat dari sama kalian oke walaupun itu mamat tulang adik atau apa dibilang netizen doakan Tuhan semua bulian itu menyatulah itu jadi berkat sudah itu saja saya tidak pernah sakit hati tidak saya hanya untuk meluruskan buat edaku pun seperti itu mau kurang edak bilang aku mau macam mana pun edak bilang aku mau istri yang ke mana mau anak yang pengangguran saya tidak masalah oke tapi jika lo nanti mungkin ibu Ema memiliki keinginan untuk bertemu ibu untuk berbicara satu sama lain dengan hati yang sejuk apakah ibu akan membukakan pintu kepada ibu Ema kira-kira seperti itu Bu? ini kalau masalah itu pertemuan itu mungkin masih ada kupikirkan masih ada perbandingan sama aku karena ini adiknya juga cukup menghina anaknya ya karena orang ini berperan sampai anak-anak anak-anak itu tidak ada hak untuk ngomong kayak aku anakku banyak tapi tidak pernah ngomong karena ini urusan orang tua satu suaminya si junta jadi selagi itu suaminya masih payah untuk menyatu selagi itu dipakai karena ini yang lebih keras ngomong sama aku disini ada videonya aku simpan disini di depan rumahku ini cukup, cukup hina aku dibikin orang ini aku seorang janda loh didatangi beratus orang ke rumahku apakah orang itu menggendor pintuku jam 10 malam belum ada aku berhubungan sama orang itu masalah anaknya ke rumah ninggolan lah Pegi kenapa jadi ke rumah si bulian dari awal pembicaraan sudah aku bilang ini ulaun alap jual marpudun saut ke siantar bukan marhata sinamot marpudun saut kalau tahu dia itu oke oke terima kasih bu atas konfirmasinya klarifikasinya terkait dengan kekisruhan dan komentar dari ibu ema sitorus nah mungkin kita masuk ke dari abang alek si burian ya terkait dengan pernikahan yang ya cukup memanas cukup kisru nah untuk dari bang alek sendiri apa sih bagaimana perasaannya saat ini bang sebelum kita masuk ke poin-poin terkait dengan pernikahan ini kan pernahkah memang jauh jori sebelumnya memperkirakan akan sampai berikutnya bagaimana bang ya kalau eh terima kasih sebelumnya untuk abang kalau mengenai hati yang kita tanya kita pasti sedih bang karena hanya inilah pesta yang terbesar yang akan aku jalani sama istriku ini tapi itu pun dirusak lagi sama orang inang sana sama tulang sitorus nah dan kayak gimana lah ya bang orang ini pun ada mengatakan kata-kata yang tidak pernah kulakukan tapi diucapkan sama mereka dan yang pertama itu yang pertama dari tulang sitorus tulangnya istriku yang paling kecil siap undan mengatakan harus kami putus malam itu juga setelah selesai pernikahan kami pemberkatan itu harus kami harus putus hubungan kalau tidak saya akan dibunuh karena nama dan foto saya sudah ada sama tulangnya itu masalah yang paling berat sama saya sebenarnya seorang tulang mengancam saya seperti itu dimana salah saya letak salah saya saya baru menikah sama berenya yang kedua untuk adiknya adiknya istri saya dan adik saya lah sekarang si Eca kenapa dia sanggup mengatakan ini kakaknya saya guna-gunai dia pun mengetahui selama kami berhubungan 5 tahun tidak ada masalah kayak gimana-gimana dia pun mendukung cepat abang nikah biar makan daging kita biar-biar pesta kita segala macam mulai dibilangin dia kenapa kenapa setelah kami beracara pesta ini ada kalimat digunakan nah sementara hubungan kami ini sudah berjalan 5 tahun dan di acara wisuda mereka hanya menunjukkan foto-foto yang mereka tidak ada saya sementara foto mereka itu saya yang fotokan disitu saya hadir disitu apapun acara orang itu saya hadir disitu jangan mereka mengatakan saya setelah mengenal si Bugen dia lari melenceng segala macam seperti yang dibilang mereka itu dan ada satu lagi dari kawannya adiknya ini juga satu gereja kami dia mengatakan bahwasannya aku setiap minggu itu membawa perempuan yang berbeda dan mengatakan bahwa saya sudah menikah sudah ada istri datang adiknya ini kan udah tau kalian kan begini begono si laki-laki itu begini begono kalau memang dia sudah mengetahui saya sudah menikah kenapa dianjurkan dia aku menikah sama kakaknya kenapa seperti itu kan itulah yang menjadi pikiran sama saya sekarang sama adiknya ini kenapa seperti itu si adik ini kalau dulu kami jumpa cepat labang cepat labang kapan lagi kita nikah berpesta kita sekarang dibilang seperti itu kalau memang dia tahu saya sudah pernah nikah ngapain dianjurkannya pula kakaknya nikah sama saya kan itunya jadi perdebatan ini sekarang dibilang digunai-gunai dari mana letaknya saya menggunai-gunai dia sementara kami sudah berhubungan selama lima tahun sebelum dia wisuda kami sudah berteman kan itu mah dan amang itu sendiri amang si nainggolan meninggal saya ikut menghadiri ke siahitar sana kekuburan Malaya sebelum jauh sebelum itu saya sudah mengatakan sama istri saya ayo kita kesana aku pengen melihat siapanya mertuaku si nainggolan aku perlu mengetahui itu siapanya si matuaku orang ini masih berat hatinya karena ya gak tau lah mungkin ada keberatan hati mereka dulu-dulu kan gitu tapi kan saya sebagai calon suami ya harus karena itunya hula-hula saya tulang saya si matua saya yang harus perlu saya ketahui tidak mungkinlah saya menikah tidak tahu siapa hula-hula saya andaikan saya sudah punya anak siapapun aku gak tau jadi itulah jalanku untuk mengajak orang itu ke sana untuk menjumpai tulang sana kebetulan sebelum kami berangkat ya tulang itu sudah meninggal nah itulah tidak sempatlah kami berjumpa nah tapi bang ini mungkin kita tarik agak sedikit ke belakang sebelum proses pernikahan ini itu komunikasi abang dengan ibu Emma itu gimana bang kalau ditanya itu bang komunikasi kami sangat baik nantulang itu pada saat ulang tahun diundang kami berdua kami hadir adik eca ya adik eca pun ulang tahun kami hadir diundang untuk datang ke rumahnya datanglah ke rumah adik ulang tahun segala macam ya kami datang hadir dengan baik segala macam tidak ada bahasa apa bahkan nantulang itu mengatakan cepat-cepatlah jangan lama-lama kenapa setelah pesta ini mau terjadi tidak mengenal katanya nah ini permasalahannya bang berarti ini ini yang menjadi hal yang membuat abang terkejut juga gitu ya artinya sebelumnya sudah seperti ya sering bertemu sering berkomunikasi bahkan juga didukung pernikahannya tapi kok tiba-tiba di tengah jalan ada hal yang pada akhirnya membuat ricu seperti itu ya bang ya tapi pada saat proses pernikahan bang dari proses adat itu sampai pada pemberkatan itu sempat gak berkomunikasi dengan ibu emma bang tidak sempat lagi bang karena sudah ada kericuan dari istri saya jadi dia pun udahlah biarlah dulu berjalan lah dulu begitulah dibilang istri saya yaudah terserah dan orang nantulang itu pun semua sekeluarga jauh sebelum orang itu tinggal di belakang rumah saya bang jadi orang itu tidak ada cerita tidak mengenal saya bagaimana saya kenapa gak dari jauh hari dibilang jangan sama dia lah kalau memang aku pengampuran apa segala macem seperti yang dikatakan mereka bersabu segala macem dibilang kenapa gak jauh-jauh hari saya dipisahkan sama ini kenapa setelah udah jadi beda lagi apaan pembicaraan kan itu gak bang tiga tahun atau dua tahun mereka tinggal di belakang rumah saya tidak mungkin lah tidak kenal kalau kita berbicara secara logika oke oh berarti dulu tetanggaan ya iya bang di belakang rumah ini tinggal di belakang rumah ini orang nantulang itu oke tetangga dekat ya sama adik-adiknya oke nah bang terakhir bang ini bang ya mungkin kemarin ibu Emma sudah memberikan pernyataan kalifikasi dan bagaimanapun dibalik ricuhnya ini kan tetapnya ibu Emma ini sebagai mertua abang gitu kan nah apa pesan ataupun ya sepatah kata lah yang ingin abang sampaikan kepada ibu Emma bang terkait dengan kejadian yang abang alami bang ya kalau saya sendiri pribadi apapun yang terjadi apapun yang dilakukan itu tetap mertua saya bang itu enak semua mertua saya opungnya dari anak saya nantinya itu tidak akan dibuang dan satu lagi yang paling penting itunya itulah ula-ula saya si naenggolan yang masih hidup karena amang itu sudah meninggal tinggal itulah itu saya akan menjunjung tinggi naenggolan itu karena apa itu ula-ula saya saya tidak akan membuang mereka semua yang terjadi ini saat ini itu semukalah jadi berkat untuk kami berdua berjeki oke gimana pun itu tetap lah keluarga kami mungkin ada sedikit pernyataan khusus bang kepada ibu Emma ataupun sama adiknya ya adik Eca ya yang terkait dengan hal ini mungkin ada pernyataan khusus yang ingin abang sampaikan kepada ibu Emma dan si Eca ini ya kalau mau mengatakan itu semoga kita baik-baiklah ke depannya karena kita pun tidak mau seperti ini terus kita akan harus maju ke depan dengan cara yang baik kita harus melakukan ya kalau memang mereka mengatakan ingin datang ke rumah ini kami siap untuk membicarakan masalah apa apa ini acara kami ini biar semua baik-baik saja kita luruskan semua yang terjadi begitulah kira-kira bang oke adakah niatan nanti ke depannya bang dari abang sendiri akan berkomunikasi kembali dengan ibu Emma dan bercerita-cerita kembali seperti dahulu kali gitu bang oh banyak lah bang kalau itu karena bagaimanapun juga seperti saya tadi katakan itu tetap mertua saya bang saya bakalan kesana juga berarti tetap akan membangun komunikasi iya itu sudah pasti bang oke terima kasih bang untuk nah sekarang kita sudah bersama dengan kak Yanti Nenggolan ya selaku anak kandung dari ibu Emma Sitorus nah kemarin kak sudah pasti sudah mendengar ya klarifikasi full dari ibu kandung kakak sendiri nah untuk terkait dengan apa yang diklarifikasi apa yang diklarifikasi ibu itu apa yang ingin menjadi kakak tanggapi poin-poinnya kak poin-poinnya yang pertama itu soal apa ya bang ya persiapan pernikahan persiapan pernikahan itu kemarin dia mengatakan ee gimana ya kemarin dia mengatakan buat postingan persiapan pernikahan itu dia yang yang persiapin dia yang persiapin dia yang beli semua persiapan-persiapan pernikahan itu tapi alhasil tiba ada diklarifikasi beda lagi omongan mama gitu kan beda lagi omongan mama bahwasanya dia yang memilihkan yang benar memang mama yang memilihkan tapi balik lagi itu duit saya gitu itu balik lagi dengan duit saya ee dari mana jalannya ee mama itu ngasih persiapan sedangkan tiap bulannya masih kukasih bulanannya mama gitu karena dari awal pembicaraan saya saya bakalan menanggungin semua persiapan pernikahan saya gitu karena saya tahu dia sudah nikah lagi sama warga Seman Juntak nanti kalau ada apa-apa ribut lagi kamu membela anak saya eh membela anakmu aja kamu ya katanya persiapan anakmu kau belikan anakku gak kau perhatikan kata Seman Juntak lagi ada omongannya gitu jadi itu yang ku jaga bang itu poin yang pertama terus untuk poin yang cepat tidak berkomunikasi itu yang cepat tidak berkomunikasi sejak bulan 11 itu alasan kakak apa itu kak kira-kira kakak? alasannya alasannya itu karena udah terlalu sakit hati ya bang ya terlalu sakit hati lah omongan mama ini sudah membuang aku sudah menganggap aku sudah mati sudah menyumpahin aku tidak punya anak bahasa-bahasa yang gak sepantasnya dilontarkan seorang orang tua kepada anaknya padahal anaknya ini udah gimana ya saya ini udah minta izin kepada orang tua saya kepada ibu saya masa itu terus yang dipermasalahkan gitu jadi aku meminta itu maksudnya omongan-omongan orang tua itu dijauhin lah yang kayak gitu-gitu kan terus dia buat-buat ribut dia buat ribut ke tempat bapak yang mengamai dia buat ribut ke tempat marga siburian ke tempat ke rumah kami gini kan ke rumah mertua gitu dia buat ribut aku gak tahu apa yang dikejar mama sebenarnya gitu dibilang si namot dia menjelekkan si namot dibilang dia minta hak untuk ulosin kami berdua sama helanya diizinkan sama si nenggolan jadi semua itu udah diizinkan gitu bang dari mulai si namot untuk ulaon juga untuk acara yang besar gitu semuanya itu udah dikasih tahu udah diizinkan tapi dengan satu syarat si manjun pak jangan ikut itu si bang oke jadi mungkin kita agak tarik dulu ke belakang sedikit ya kak ya biar biar publik juga mengerti nah kemarin kalau dari versi mamak kan kisruh ini berangkat dari tidak tidak datangnya ya tidak datangnya pihak dari ibu abang aleksi burian kepada dirinya terlebih dahulu baru aturannya ibu dari abang aleksi burian datang dulu ke dia baru ibu ema yang menyampaikan ke pihak nenggolan nah kalau dari menurut kakak nih ini kan sebelumnya kan mamak sebenarnya mendukung mendukung penuh pernikahan ini namun tiba-tiba ada hal yang berubah baru terjadi lah kisruh nah letak persoalannya itu sebenarnya di momen yang apa kak? mungkin bisa diceritakan lah kak risunya itu di momen orang itu mempermasalahkan Inang Sima Tua tidak datang ke rumah mamak harus katanya pihak si burian harus datang ke tempat mamak baru mamak nanti menginformasikan kenenggolan kenenggolan itu permasalahan orang itu kan bang yang aku bilang disini itu kami kan menjalankan sesuai adat istiadat yang berlaku kan bang mamak itu udah nikah lagi yang menjadi permasalahan sebenarnya mamak yang sudah nikah lagi mamak itu diizinkan mamak itu diizinkan melakukan untuk kayak contohnya sinamot ya martupol pun sebenarnya ya ikut-ikut pun gak jadi masalah bang kan gitu mau martupol ikut boleh mau marhatah sinamot juga dibolehkan diizinkan nenggolan terus untuk mau ngulosin kami berdua diizinkan tapi itulah dengan satu syarat si majunta jangan ikut hanya itu yang diminta nenggolan terus ributnya mamak itu si mak inang kenapa gak datang ke rumah mamak ya memang gara-gara mamak nikah lagi gak ada jalannya itu rumah siman junta bukan rumah nenggolan nah mungkin bisa diceritakan sedikit kak yang pada saat kakak bertelepon dengan pihak nenggolan habis itu mama itu minta bahwa dari pihak marga siman junta lah yang harus mengamai kakak gitu coba bisa ceritakan dulu kak momennya kemarin ada udah mulai ada rencana ya bang ya ada rencana saya untuk memenikah dengan abang aku bilang mama nelfon kamu jelasnya katanya gitu ya jelas lah aku bilang gitu sekarang aku balik nanya sama mama aku bilang gitu siapa yang mengamai aku aku bilang ya akulah sama junta gak bisa loh mak aku bilang gitu oh udah yang merasa hebat kamu ya katanya gitu posisi sebelumnya saya sudah ngabarin ke bapak udah saya bahwasannya saya ada rencana juga mau nikah gitu jadi gak bisa udah merasa hebat kamu ya katanya gitu bukan merasa hebat aku bilang tapi udah kayak gitu konsekuensinya mak aku bilang gitu janganlah mama apakan lagi aku aku bilang gitu baru dibilang si dibilang mama inilah ya udah terserah kamu lah mau kamu bawa kemana pun itu si namo terserah lah mau ke lombang mau kemana ke paret terserah kau lah itu itu gak menjadi urusanku lagi katanya gitu loh oke gitu mama mama yang nikah lagi aku yang memasalahkan ya aku bilang gitu inilah alasan aku mak gak izinkan mama nikah ya karena kayak gini aku bilang gitu oh udah bisa kau ya ngapa-ngapa ya aku ya dibilang dia gitu baru kubilang baru kubilang lagi nih sama mama oh dibilang mama sama aku memang aku tau kon ya lebih sayang kau sama si Burian dibanding sama aku loh dari mana jalannya aku lebih sayang sama si Burian mak kan tiap bulan kukasihnya bulananmu samamu kubilang gitu bukannya aku tinggalkan kau kubilang walaupun aku ngekau selama 3 tahun ini gaknya kutinggalkan kau tetapnya kukasih bulananku datang dia oh udah merasa hebat kau ya yang kau angkat nanggarkan bulananmu sama aku katanya gitu maka aku ganti bilang biar aku ganti katanya gitu is itulah ego istalik kau ya mak ya kubilang gitu udahlah kubilang gitu udah terserah kau leniah udah kuanggap kau mati gak bakal punya anak kau katanya lalaplah sumpah yang aku dengar terus-terusan bang dari mulai aku minta izin sama mamaku sampai aku mau menikah tetap sumpah yang ku dengar untuk aku ya semogalah sumpah mama ini juga jadi berkat lah buat kami berdua bang gitu aja sih bang oh berarti karena kemarin memang mamak ngotot harus siman junta ya karena itulah itulah menjadi titik tolaknya sebenarnya ya kak ya nah itu kan kemarin ibu ema kak itu sempat mengatakan nih bahwa soal menyumpahi tidak punya anak ke depan itu tidak benar artinya dia tidak pernah menyumpahi dan beberapa kata-kata lainnya seperti ya kayak manapun pernikahan ini kedepannya harus tetap berlangsung bahagia dan kakak tepat mendapatkan anak habis itu ibu juga mengatakan bagaimana karakter kakak yang sebenarnya adalah orang yang perliang dan bagaimana yang senang gitu kan itu bagaimana tanggapan kakak-kak ya memang aku bukan orang yang aku memang orang yang keras bang tapi kalo dibilang menurut aku nurut sama orang tuaku terus aku orang yang perliang yang ceria yang ya suka-suka aku memang ya memang orang yang frontal dibilang ya aku orang yang frontal tapi gara-gara tanggapan orang tua terhadap aku aku udah besar kan gitu bang aku punya jalan mau sampai kapan sih tapi dia tidak mengizinkan aku untuk tidak nikah kan gitu bang karena mau mau lari pun aku ke luar kota aku mau nikah sama siapapun itu udah menjadi hakku sebenarnya karena usia aku udah usia 25 tahun kan gitu aku udah usia 25 tahun mau kemana pun aku melangkah itu urusanku dan kalo untuk sumpah yang dikatakan orang tua mamak sama aku ya dia mengatakan kemarin dia menyumpai aku terus setelah klarifikasi dia mendoakan aku ya terima kasih berarti masih ada Tuhan dalam hidup dia kan gitu terima kasih ya semoga lah sumpahmu doamu itu menyatu menjadi berkat yang luar biasa untuk kami berdua oke kak itu kemarin kan dia pas sebelum mengamai lah kan itu mulai ricuh kan karena dalam proses mengamai ininya agak ngotot-ngototan kan kak nah tapi setelah proses mengamai berlangsung pada akhirnya sampai pemberkatan memang mamak pada akhirnya apakah orang kakak sudah berusaha sebenarnya biar mamak ikut dalam proses-proses adat itu atau gimana ya udah berusaha kali lah bang karena udah berapa kali karena gini lah bang selalu diadakan mediasi mau itu di rumah si Burian mau itu di rumah bapak yang mengamai mau itu di rumah STM orang ini udah ya kan nih lah pihak STM Nenggolan si Burian si Litonga udah sampai minta mohon untuk baik karena besoknya acara bang sampai tanggal 28 itu masih ribut bang setiap malam kami tuh tidur itu jam 1 jam 2 sampai jam 5 gak ada tidur bang gak yang dirusuhi aku dari kerjaan tulang sama 6 tulang dari lantai 1 sampai lantai 3 tau permasalahanku entah mau kurang malu apa aku dibuat mereka ini ya jadi semua itu udah mengatakan kalian bagus-bagus lah apa yang kalian mau apa yang kalian inginkan versi orang itu mengatakan seperti ini kami kasih versi kami orang itu tidak tidak menolak lah ya mereka itu menolak enggak harus junta harus junta padahal junta itu orang baru gitu tapi kenapa pembelaan si Torus sangat luar biasa kepada si Manjuntak ada apa gitu loh balik lagi aku yang bertanya ada apa gitu apa sih yang udah dilakukan si Manjuntak ini kepada si Torus kan gitu lagi kan udah apa sih yang dibuat mereka kan gitu bang dan dalam proses terus peradatan itu kak sempat enggak kakak tahu bahwa maksud mamak sebenernya pihak dari seburgu yang datanglah dulu ke pihak mamak habis itu ngasilah ke nenggolan bukan berarti pihak si Manjuntak yang nanti jadi wali seperti itu sempat enggak itu kakak mendengarkan itu dari pihak mamak ataupun mendapatkan informasi tersebut sempat bang sempat ya itu kan memang aku langsung tolak karena bukan ada urusannya si Manjuntak ke nenggolan enggak maksudnya kak ketika ada enggak kakak dapat informasi bahwa mamak sebenernya bukan mau mengikutkan si Manjuntak menjadi wali gitu si Manjuntak ini enggak jadi wali pun enggak apa-apanya tetapnya nenggolan itu cuman dari ibu si Burian inilah harus menjumpai dia terlebih dahulu baru dia nanti yang memberitahukan kesinanggolan nah alur ini sempat kakak dapati enggak iya itu kemarin dibilang juga waktu pas di rumah tulang ya sebelum saya matukul dia bilang oke lah tapi itu setelah udah ricu juga sih bang makanya dia jadi apa jadi membelakangkan si Manjuntak ini jadi dia yang mau di depan gitu kan tapi setelah udah ricu kemarin udah dibilang sama sama apa sama bapak yang mengamai aku untuk mama yang ngapain aku ibaratnya yang ikut acara lah di dalam itu tapi jangan ikut si Manjuntak gitu kan udah dibilang ikutlah kami nanti jadi temanmu untuk mengamai kan gitu kami jadi temanmu tapi mama enggak menolak gitu dia menolak menolak bagaimana itu dia menolak harus memang dia gitu bang sebenarnya permasalahan itu bang setelah udah ricu dulu permasalahan ini baru dia bilang ke orang yaudahlah si Manjuntak pun gak ikut gak jadi masalah tapi harus si Burian datang ke tempat mama tapi gini bang dia datang dia nyuruh datang kan itu tempat si Manjuntak yang ditempati mama itu kan rumah si Manjuntak Inang dari mana jalanku itu rumah si Manjuntak kan itu bang terus yang kedua baliklah datang ke tempat disuruh si tulang lah si Torus datang ke rumah si Torus datanglah Inang dari mana jalanku mendatangi rumah si Torus kalau gak ku jadikan kau jadi belum ku jadikan kau menantuku katanya ya memang benar kan bang jadi gak ada jalannya mama yang apa tapi mama ini disuruh untuk datang ke tempat bapak yang mengamai gak mau cuman dua porsinya kalau gak di rumah si Manjuntak di rumah si Torus cuman itunya gendangnya disuruh datang ke rumah bapak yang mengamai atau disuruh ke si Antar gak mau makanya kan kemarin klarifikasi mama kemarin bilang pihak nenggolan si Antar udah nelpon datang laka ke rumah tapi mama menolak itu si bang mama menolak nah jadi baiklah berarti poinnya disitu kak ya terkait dengan si Manjuntak yang ingin menjadi mengamai tersebut itulah menjadi cikal bakal persoalan ini dan tadi juga sudah jelasin kepada publik bagaimana alur ceritanya nah untuk yang terkait ini kak kembali lagi tadi kakak sempat putus komunikasi itu di bulan berapa ya kak ya di bulan satu masih baru kak bang masih baru itu putus komunikasi total iya tapi memang aku sengaja putusin komunikasi gara-gara sudah ada yang aneh-aneh dilakukan mereka kepada aku contohnya kak contohnya gimana ya bang ya yang mau muncul saya yang mau ngambil saya memang langsung aku blog aku blog mau dari Instagram Facebook ataupun WA saya blog iya selesai pokoknya selesai martupol saya pokoknya udah di teror sama mereka mereka terus mau ambil aku mau ngambil aku biar semua acara ini gak jadi nah gitu orang itu mau munculi saya ya makanya aku bilang bang selesai martupol tulang datang lagi kekerjaan saya ya memang karena kawan saya pintar lah menjawab si tulang tadi kalau ada masalah kalian yang kurang baik sama si Nia yang kurang omongan kalian sama si Nia kalian omongin aja di rumah kalian jangan di sini ini kerjaan kata kawan saya gitu makanya mereka pulang setiap mereka mengadakan mediasi itu semuanya nihil gak ada perjumpaan titik-titik terang gitu bang jadi aku baru nge-blog mereka dan sampai sekarang bang masih aku blok masih ya aku capek bang batinku udah tersiksa semua orang udah mengguli aku aku yang dibilang anak doraka aku yang dibilang gak hormat sama orang tua lebih dari Tuhan sudah ku hormati orang tuaku karena aku kenal Tuhan makanya ku hormati orang tuaku tapi terakhir komunikasi dengan mama membicarakan apa kak sebelum putus komunikasi yang di rumah tulang itu kemarin pembahasannya dia menganggarkan aku aku disekolahkan dia juta juta menyekolahkan aku sampai sarjana ya sedangkan aku tamat 2015 tamat SMA 2015 aku langsung kuliah sambil kerja dari mana jalannya juta yang menyekolahkan aku terus dia menganggarkan katanya aku lebih sayang sama mertuaku dibandingkan dia itu aku tolak juga bulanan dan tiap bulan ku kasih baru bulan 11 kemarinnya aku menghentikan bulanan ku sama mama terus dia mempermasalahkan katanya ya ya sama sih dengan omongan-omongan yang sebelumnya bang dia nyumpain aku dia udah nganggap aku udah mati terus dia dia kemarin sempat mulai pergelah sama aku gara-gara aku bilang eh gara-gara dia kemarin bilang sekolah sama bulanan dibilangnya aku lebih sayang sama mertua kan dari mana jalannya aku lebih sayang sama mertuaku mama aja aku kasih kok tiap bulanan bulanan utangmu aja aku kasih kok aku bilang utangmu aja aku bayar disitu dia gak terima bang dilemparnya lah mau dilemparnya gelas karena memang ada nantulang lah disisi tengah kami yang jangan-jangan-jangan kalau enggak bang waktu pas martupol itu aku udah lebam ini semua udah kena perbang lah ini mungkin kepala ku ini tapi gak jadilah gara-gara dengan tulang udah-udah lah itu udah 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 katanya dia gak terima gara-gara aku udah kasih tau semuanya sekolah itu terus bulanan ku nah dan disitu kemarin mama juga katakan ya ibu emma kakak sempat terjadi perubahan sifat gitu nah sebelumnya ceria periang gitu kan dekat sama mama pada akhirnya tiba-tiba kok jadi berubah sifatnya nah itu gimana tanggapan kakak ya berubah sifat lah bang karena dia pun sendiri yang buat aku jadi berubah dia buat aku kasar ya aku jadi kasar gitu kan kalau contohnya respon dia dari awal baik sama aku bang pasti aku baik sama dia tapi karena respon mama ini kejam sama aku ya kejam lah aku aku bukannya lagi kan gitu bang aku mau ngambil masa depanku gitu aku mau membangun rumah tangga gitu dia mau berumah tangga berapa puluh kali pun aku gak jadi masalah dia nikah sama Junta dia gak ada minta izin sama aku dia gak ada minta izin sama itau ku sama adeku gak ada minta izin dia pergi diam-diam kok tiba-tiba udah nikah aja aku gak ada ribut sana sini enggak biasa aja aku tetap ikutin dia buat adeku aku tetap ikutin kenapa di saat pernikahanku yang lagi sakralnya di depan gereja di altarnya Tuhan aku mau minta aku mau minta apa ya minta izin sama Tuhan aku mau minta restu dari Tuhan aku dirusakkan dia gitu dia buat ribut di gereja gitu kenapa di tempat sakral dia dia rusahin pernikahanku sedangkan dia menikah dua kali dia menikah tidak ada yang merusak kemarin pun itu bang permasalahan dia nikah sama Junta itu tulang yang ribut kemarin itu itu gak respon sama dia baru-baru ini aja dia respon sama mama gara-gara apa dia tawa ke kuliah opung karena udah meninggal opungku ya bang ya tahun semalam bulan empat opung itu pun gak respon itu sama Junta itu dulu gak ada yang respon sama Junta gak sekompa ini dulu mereka itu tapi gara-gara kami dilihat cucu-cucunya yaudahlah kan itu tanggapan orang tua kan baliknya bang yaudahlah gitu udah jadi respon lagi balik baliklah bercakapan lagi kalau enggak itu si Taurus itu gak ada respon sama Junta itu oke nah Kak mungkin ini untuk tadi kan sudah dalam proses perencanaan pernikahan kita sudah bahas terkait dengan apa sih yang menjadi kejanggalan-kejanggalan nah sekarang untuk yang pas hari pernikahan Kak itu kan mama pada akhirnya datang dengan agak sedikit ribut gitu kan itu bagaimana Kak coba ceritakan pada saat itu gimana suasana hati kakak melihat mama seperti itu dan bagaimana sebenarnya kronologis ceritanya itu pada saat itu gimana itu Kak kami sampai di gereja aku lihat dia sudah datang sama rombongannya buat terhicu aku bilang Tuhan aku malu kali bantu aku kuatkan aku Tuhan baru ini aku mau melakukan pernikahan di tempatnya Tuhan tapi orang yang ku sayangi yang merusak aku kenapa jadi orang yang menyayangi aku keluarga ku sendiri sedarah ku sendiri yang merusakkan aku bantu aku Tuhan kuatkan aku Tuhan hanya itu yang ku bilang sama Tuhan saat itu terus aku sebelumnya aku gak diizinkan keluar karena suasana masih ricu kali bang aku gak diizinkan jangan turun tiba-tiba karena udah gak menjauh mungkin ini mama kami dikeluarin kami dibuat di tempat apa namanya bidik konsistori ya dibuat di satu ruangan terus rupanya dibilang emang pendeta memang sama kami betulnya kalian dua saling menyayangi kata anda kau Alex sayangnya kau sama si Tania ini sayang emang dan kau juga Tania sayangnya kau sama si Alex ini sayang emang bener-bener ya tunggu tenang dulu keadaan baru kita mulai pemberkatan kudus ini katanya iya emang ku bilang tenang udah gak usah kau tenang jangan kau nangisi nang katanya sama dibilang emang pendeta sama aku tenangkan hatimu udah bakalan selesainya ini mau jam 1 pagi pun kalian minta pemberkatan aku aku layangin tapi tunggu tenang itu bahasa emang pendeta sama kami setelah dari situ rupanya katanya mama ini minta izin untuk untuk apa namanya minta kasih selamat lah ya kasih selamat sama kami berdua katanya untuk yang untuk terakhir ya katanya rupanya tiba-tiba diizinkan diizinkan masuk itu terus aku lihat dia masuk dari pintu dia lari dia cepat-cepat tak katanya diputar ini jidatku 2 kali itu sempat diam rupanya datenglah kesintua udah kena udah kena katanya datenglah bapak yang mengamai eh buru niya niya bangun eh eh sadar katanya disitu aku sempat diam ujung-ujungnya udah risu ngomong aku sadar terus aku angkat tangan diam kalian aku bilang kalau kalian buat ricu disini lebih bagus kalian keluar aku bilang kayak gitu bang itu memang di video cuman aku yang angkat tangan itu nanti aku cuman dibuat yang angkat tangan padahal sebelumnya itu aku udah dielus ini jidatku udah dipukul dipukul tak diputar 2 kali aku udah sempat diam disitu udah setiap itu disitulah baru dibilang orang itu udah salam bagus-bagus salam bagus-bagus aku bilang gitu sama mama ya udah buru selamat ya buru ya selamat eh semoga kamu hidup senang bahagia katanya ya aku bilang di salamnya aku kusalam dia dipeluknya aku kupeluk dia begitu juga dengan adikku si eca di salamnya aku kusalam dia kupeluk dia begitu juga dengan itoku begitu juga dengan tulangku selamat ya kata tulangku ya setelah dari situ keluarlah mereka keluar mereka keadaan udah mulai agak sedikit tenang udah mulai tenang lah ya aku bilang udah mulai tenang karena mereka udah keluar terus datanglah amang pendeta bilang udah udah selesai udah mulai tenang tapi jadi kalian kukasih lah dulu untuk lebih relax lagi lebih fresh lagi lebih bagus lah kalian foto-foto kukasih dulu waktu setengah jam lebih ya setengah satu jam ya satu jam dikasih waktu sama kami satu jam jadi foto antara para anak sama patung disitulah diizinkan setelah dari situ balik lagi ke ruangan tadi tunggu-tunggu kak itu pas foto itu mama ikut juga foto sama orang-orang oke orang mama sama orang ini udah keluar itu waktu udah pas udah keluar dari apa itu belum diizinkan amang pendeta dulu kami keluar masih ngomong-ngomong dulu itulah yang ngomongin dia udah relax 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 gak ada lagi itu udah abaikanlah itu ya nang abaikan itu Tania Alex tenang kalian ini bakalan jadi kok pernikahan ini bakalan aku pasu-pasu kalian katanya tapi tunggu tenang tapi dengan syarat tunggu tenang kalian pun tunggu tenang katanya keadaan tenang kalian pun tenang katanya baru udah udah gak tenang kalian katanya masih duduk lagi kami disitu udah setelah kami duduk itulah yaudah kukasih lah dulu kalian waktu untuk berfoto dikasih lah waktu sampai lah itu satu jam satu jam kurang lebih lah itu bang satu jam itu untuk berfoto antara par anak sama par burung udah setelah dari apa barulah balik kami ke ruangan itu balik kami ke ruangan itu udah aman udah tenang udah sama-sama udah tenang kedua apapun kami pengantin pun kami udah tenang keluarga pun udah tenang barulah diadakan pemberkatan kudus nah dalam proses pemberkatan itu ibu orang ibu ema udah pulang udah pulang udah nah kak sedikit mungkin pada saat ini kakak menatap pertama ibu kakak sendiri gitu apa yang terbersih di hati kakak kecewa bang aku kecewa dia merusakin nama baikku dia merusakin bukan hanya nama baikku aja fisikku tondiku pikiranku pekerjaanku nama baikku semua dirusak dia jadi aku aku kecewa kalau dibilang aku sayang sama dia aku sayang sama dia tapi kenapa orang yang menyayangi aku yang merusakin aku disitulah ada timbul rasa kecewa tadi jadi aku kecewa sama dia kalau dibilang pokoknya kalau dibilang kata sayang aku sayang sama dia kalau aku gak sayang sama dia gak mungkin aku minta izin sama dia bang kan gitu sekarang aku minta izin sama tulangku aku minta izin sama nantulangku dan ini mungkin di luar pernikahan ya kak ya mungkin bisa dikasihkan sedikit kak kepada publik mungkin ya cerita momen bahagia kakak ini yang paling kakak ingat bersama dengan ibu itu apa kak? ini kalau momen 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 mama ini sama kami tiga ya ini di sebelum dia menikah sama Juntak ya aku ngasih ini sebelum ada Juntak dalam hidup kami mama itu orangnya yang sayang sama kami dia sayang sama kami sayang sama anak-anaknya kalau untuk dibilang berjuang dia berjuang sama kami tapi setelah dia sudah mengenal Juntak dia cepat emosi dia cepat marah dia cepat tersinggung cepat sakit hati setelah jumpa sama si Juntak nah maksudku kak ada gak satu momen tertentu yang paling kakak kenang ini bersama-sama dengan mama itu masih bahagia gitu ya kebersamaan kami di rumah lah bang gitu ya setiap bangun terus ya dia nyuapin aku makan ya sampai sebesar ini pun kadang aku udah suapin dia makan gitu sih bang dia bangunin aku ya gitu-gitu aja sih bang ini maaf nih kak ya karena ayah sudah meninggal dunia itu mau pada saat sebelum meninggal dunia mungkin ayah kan kak itu sempat gak kakak menceritakan soal pernikahan kakak ini gitu belum karena gak pernah jumpa sama ayah semenjak dia tinggalin kami memang semuanya itu lo suport gak ada yang gak ada yang tahu oke nah kalau lah sekarang ini kak ngomong mau ngomong dari hati ke hati ke mama gitu kan kak karena sampai sekarang pun belum pernah berjumpa juga lagi belum pernah berkomunikasi lagi apa yang ingin kakak sampaikan ke mama kak dari hati ke hati nanti aja bangun belum bisa aku ungkapkan karena rasa kecewa itu masih sangat lebih besar dibandingkan sayang itu tadi tapi harapan kakak ke mama apa kak? ya harapannya ya berubahlah kakak berubah jangan jadi ya dia aku kenal wanita yang hebat wanita yang kuat ya tunjukin sampai saat sampai detik ini dia perempuan yang hebat gitu jangan memalukan nama baiknya gitu karena kami ini ya ibaratnya gimana ya bang udah terlalu udah terlalu malu gitu loh bang udah semua orang tahu gitu nama baikku udah hancur dibuat dia jadi kalau dibilang hati ke hati lagi udah belum bisa bang belum bisa tapi bagaimanapun kak apakah apakah ketika nih mamak datang ingin datang ke kakak apakah kakak berlapang data dan membukakan pintu maaf kepada ibu itu nantilah bang di lain waktu aja itu bisa kami bahas kalau contohnya dia mau datangin aku ya itu rusandia gitu ya melihat kondisi dan situasi yang ada lah itu memang di lain waktu aja lah aku bisa bahas itu oke terima kasih nenggolan ya sudah menciptakan terkait dengan ya kerucuhan di pesta perdikahan kemarin bahwa memang poin yang paling penting dibalik kerucuhan tersebut sebenarnya bagaimana pihak dari ibu sebenarnya ingin menjadikan dari pihak si menjuntak sebagai wali dan baru di pertengahan kak ya di pertengahan prosesi adat itu baru berubah argumen bahwa dari pihak si menjuntak itu tidak ikut pun tidak apa-apa seperti itu ya kak ya jadi sudah terlanjur becek dulu gitu ya kak ya iya menyebar dulu kata-kata kasar tunggu udah menyebar orang itu udah ibaratnya udah tau udah banyak yang menyalahkan mereka baru dibilangin si menjuntak gak ikut pun gak apa-apa oke 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 terima kasih kak nah mungkin untuk selanjutnya jadi para tribuner sekalian hari ini juga di kediaman dari ibu Alexi Burian itu sudah hadir juga dari pihak pendeta yang akan segera kita wawancarai mungkin bisa disini nah disini aja biar lurus ya nah jadi pihak pendeta dari pihak gereja ini juga ingin memberikan beberapa kompirmasi juga karena kemarin kan sempat dari ibu Emma sendiri mengatakan bahwa pihak gereja kurang memediasi terkait dengan proses pernikahan ini sehingga terjadilah keributan-keributan yang ada nah mungkin dari pihak gereja HKBP Tanjung Mulia mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya bang dan kemudian apa yang ingin kita sampaikan baik terima kasih kepada Tribun News saya Sinto Sepesirega SH dan salah satu perhaladu di HKBP Tanjung Mulia Resot Medan Dili sehubungan dengan peristiwa perkawinan daripada Borunenggolan dengan Syukurian satu minggu yang lalu kami dari pihak gereja perlu menegaskan bahwa seluruh prosedur seluruh tahapan-tahapan untuk melangsungkan pernikahan sudah dilakukan oleh gereja ini dimulai daripada pada tanggal 26 Desember 2020 calon pengantin perempuan sudah lepas sidik di gereja HKBP Tanjung Mulia sebelum lepas sidik dia sudah merguru belajar dia sudah belajar sidik beberapa kali nah kemudian barulah masuk ke tahap Mertupul apa makna daripada Mertupul ini Mertupul ini maknanya untuk mempertegas memperjelas arah calon pengantin apakah itu laki-laki atau perempuan masih punya ikatan dengan pihak lain itu harus tegas didengar oleh pihak paranak pihak parburu dan seluruh jemaat di gereja sehingga itu harus dijawab apakah masih ada hubungan dengan orang lain atau tidak baik apakah ada pengantin calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki tetapi secara khusus konfirmasi itu tidak berlaku untuk keluarga calon pengantin kenapa tidak berlaku karena calon pengantin ini sudah dewasa umurnya sudah diatas 21 tahun artinya hukum negara kita dan itu juga yang dianud oleh gereja seandainya tidak setuju pun orang tua daripada pengantin ini pemberkatan itu tetap berlangsung tetap berlangsung kenapa? karena kedua-duanya sudah bebas menyatakan kehendaknya di hadapan umum secara hukum maupun secara fakta oleh karena itu pihak gereja menempuh tahapan-tahapan itu dan ditunggu sebelum setelah selesai mertupul ditunggu sampai pemberkatan yang berlangsung tanggal 29 dua minggu lebih kurang waktu yang dua minggu ini ini digunakan untuk mengkonfirmasi pihak-pihak lain jika ada yang keberatan silahkan datang ke gereja anehnya kurun waktu dua minggu ini yang datang keberatan adalah orang tua calon pengantin perempuan yang berkeberatan dengan anak gadisnya mau menikah mau kawin nah pendeta peranggapan ini kan sudah dewasa kalau misalnya ada yang berhubungan dengan adat itu bukan porsi pendeta kalau ada masalah sinamut itu bukan porsi pendeta porsi keluarga kedua belah pihak itu dituntaskan lah diberikan pendeta kesempatan untuk menuntaskan itu jika ada yang komunikasi yang tidak nyambung antara keluarga pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan silahkan diselesaikan oleh masing-masing pihak dari keluarga kelompok pengantin itu bukan wilayah pendeta wilayah pendeta adalah wilayah pemberkatan yang memenuhi tahapan-tahapan tadi nah setelah tidak ada keberatan dari pihak lain yang menyangkut pemberkatan ini barulah akhirnya pendeta melaksanakan pemberkatan nah terkait dengan ributnya pada hari Sabtu itu tanggal 29 itu ya pendeta memberikan ruang agar calon pengantin perempuan ini menyelesaikan dulu hubungannya dengan orang tuanya dengan tulangnya selesaikan dulu masalah itu nah cuman pihak gereja sangat menyayangkan seolah-olah pihak gereja yang terlalu agresif melaksanakan perkawinan ini tidak justru pengantin laki-laki dan pengantin perempuan yang datang kepada pihak gereja setelah memenuhi beberapa tahapan sampai lah kepada tahapan pemberkatan nah dalam hal ini kurus sudah sampai tahap pemberkatan sepanjang ada yang keberatan harus yang menyangkut jika calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan ada masih mempunyai hubungan dengan orang lain tentu itu harus diselesaikan itulah yang bisa menunda proses perkawinan itu tapi kalau hanya keberatan dari pihak perempuan apalagi ibunya dengan tulangnya daripada keluarga seterus itu tidak ranah keberatan silahkan dirembukkan secara adat mengusyarahkanlah secara adat antara keluarga Nenggolan dengan keluarga Siman Junta nah ini yang perlu ditegaskan oleh gereja supaya jangan simpang siup netizen tidak semua yang mengetahui ini tahunya netizen ini pemberkatan itu dilakukan oleh pendeta tanpa persetujuan orang tua yang seharusnya tidak perlu persetujuan orang tua jika calon pengantin sudah dewasa apalagi sudah sangat dewasa 25 tahun jadi tidak perlu izin dari orang tua di sana secara adat ya tapi selesaikan itu dengan adat jangan dibawa ke gereja nah inilah pendeta yang tidak mau mencampuri urusan adat yang dicampuri oleh gereja adalah urusan pemberkatan setelah melalui tahapan-tahapan tadi jadi ini harus kita klirkan bagi netizen juga harus paham tentang itu tolong jangan kita langsung memberikan komen yang menyudutkan pihak pendeta dan gereja supaya semua bisa berjalan dengan baik oke emang berarti inti penegasannya adalah ketika orang tua dari pengantin yang sudah dewasa tersebut ada salah satu orang tuanya yang tidak setuju yaitu tetap bisa dilakukan pemberkatan begitu ya emang ya dan misalkan emang kalau lah dia dua orang tuanya itu tidak setuju itu pemberkatan tetap bisa berlangsung kalau sudah dewasa tetap bisa berlangsung oke berarti andil dari orang tua setuju atau tidak setuju tidak bisa membatalkan pemberkatan ya emang ya jika sudah dewasa nah emang untuk terkait ini di dalam proses pernikahan ini apakah pihak gereja sebenarnya sudah berusaha juga untuk memediasi antara ibu Emma dengan ibu dari Alexi Burian emang pihak gereja sebenarnya hanya menyarankan tidak memediasi secara langsung tapi menyarankan supaya pihak perboru dengan para anak itu musawarah ajalah menyelesaikan apa perbedaan yang ada selesaikanlah itu secara musawarah jangan jadi nama baik gereja terbawa-bawa karena di satu sisi nama gereja di sisi lain kan itu sudah proses adat berarti ruang lingkup dari kewenangan gereja itu hanya dalam proses masuk ke pemberkatan ya emang ya dalam proses adat-adat tersebut mau memediasi itu kan di luar kewenangan sebenarnya emang ya hanya bersifat saran dia ya tapi sudah dianjurkan juga saranlah dianjurkan kepada pihak keluarga agar ya rembungkanlah itu secara adat tapi kalau kewenangan gereja tidak sampai sampai harus memanggil keduanya semuanya mendudukkan keduanya tidak sampai seperti itu ya emang ya tapi kalau di dalam kemarin pada saat tericu di gereja barulah disitu pihak gereja mencoba untuk mempertemukan keduanya karena sudah masuk ke dalam wilayah gereja gitu ya emang iya karena sudah ribut di luar dan memang dalam proses mediasi kemarin emang sebelum dia pada akhirnya diberkati selamat menikmati pengantin ini itu bagaimana ceritanya emang kan mamanya ribut di dalam ruang konsistori nah sementara sebahagian pihak menenangkan bagaimana situasi ini sebagai kondusif ada keluarga yang berusaha menyenangkan keluarga pihak perempuan ada juga dari keluarga pihak nenggolan menyenangkan ibunya supaya jangan ribut termasuk dari keluarga besar PBB ya persatuan batak bersatu ikut juga memediasi sehingga setelah kisru dicapailah kesepakatan untuk bersalaman antara orang tua pengantin perempuan dengan pengantin perempuan ini dibawa ke ruang konsistori kemudian dipertemukan di sana dan bersalaman yang sangat disesalkan oleh pihak gereja mestinya peristiwa ini juga harus dibuat di Facebook harus dibuat di medsos supaya netizen juga tahu bahwa ini sudah persoalannya sudah selesai sudah damai-dame, sudah salam salaman, sudah saling memaafkan nah itu ruang untuk itu diberikan oleh pendeta jadi mereka bersalam salaman bermaafkan setelah itu diberikan lagi waktu satu jam untuk melihat situasi dan kondisi apakah keadaan sudah tenang sudah baik barulah dilakukan pemberkatan melalui oh berarti kemarin Bu Emma sudah sampai saling memaafkan gitu sudah, dengan anaknya sudah memberikan ucapan selamat dan emang ini ada pertanyaan ini emang dari apa netizen untuk tanggapan dari pihak gereja emang terkait dengan Ibu Siburian yang tidak menjumpai dari Ibu Yanti Nenggolan bagaimana tanggapan kita emang? maaf saya berikan tanggapan tapi bukan dari dari gereja ya dari adat saja nah inilah risikonya kalau seorang janda sudah menikah lagi dengan orang lain apalagi ketika dia menikah belum janda ini harus diluruskan ketika Borutorus menikah dengan Berkesiman Junta suaminya masih hidup suaminya masih hidup mereka menikah tanggal 30 Januari 2015 Borutorus dengan Marga Siman Junta ya kemudian 3 tahun yang lalu sudah diadati ketika sudah diadati dia sudah menyatakan dirinya keluar dari kaum keluar dari kaum Marga Nenggolan masuk dia ke dalam keluarga kaum yang baru Marga Siman Junta ya ketika ini hubungan adatnya sudah putus dengan Nenggolan sudah putus dengan Nenggolan nah lalu hubungan apa yang ada? hubungan yang ada itu bukan hubungan adat lagi hubungan antara anak dengan mama antara dengan yang melahirkan dengan yang dilahirkan itu kodrat jangan kita besar-besarkan itu bukan hanya mamanya yang melahirkan orang orang lain juga melahirkan anaknya itu kodrat gak bisa dicegah itu jadi jangan dia bilang saya yang melahirkan anakku ya harus dia dong yang melahirkan anaknya gak mungkin orang lain itu kodrat lalu tanggung jawabnya sebagai ibu ya disekolahkan dididik dibesarkan nah lalu bagaimana dengan Nenggolan itu internal orang itu ya orang itu sejelek apapun Nenggolan tidak diurus tidak diurus anaknya itu sudah sistem adat sistem kekerabatan dia tetap harus marga Nenggolan dibuang marga Nenggolan pun dia burunya ini tetap dia burung Nenggolan karena sistem kekerabatan kita seperti itu jadi jangan marga Nenggolan gak pernah merawat mendidik ya betul itu tapi jangan jadi ini kita cetuskan untuk merusuhi jangan ini alasan untuk merusuhi peristiwa perkawinan ini itu yang sangat kita sesalkan nah jadi tanggung jawab dia itu sebagai ibu kontrak dia melahirkan tanggung jawab dia membesarkan mendidik kalau bisa sampai pendidikan yang setinggi tingginya nah seperti itu oke baiklah untuk yang terkait dengan kronologis sudah lengkap dan tangkapan dari pihak gereja juga sudah lengkap dan pandangan adat juga dari emang secara pribadi itu ya juga sudah lengkap nah untuk tindakan kita ke depannya apa yang akan kita tempuh terkait dengan kekisurahan ini kabarnya kemarin sempat dari pihak gereja sendiri ingin melakukan somasi ataupun langkah-langkah hukum itu bagaimana sebenarnya jadi begini setelah hari sabtu itu hari minggu sore malam dan hari Senin memang sudah dimusahkan langkah langkah apa yang harus ditempuh oleh pihak gereja oke dan sebagian besar beranggapan memberikan tanggapan akan melakukan upaya hukum nah sebelum masuk ke upaya hukum kita coba dulu untuk ini memberikan kategoran kepada pihak keluarga perempuan khususnya mamaknya kita ingatkan dulu melalui teguran secara tertulis mengingatkan mengingatkan mudah-mudahan nanti ada dicapai kesepakatan di sana kalau itu terlaksana dengan baik maka pihak gereja kemungkinan besar tidak akan melakukan upaya hukum ke laporan polisi oke berarti hanya untuk langkah awal kita hanya akan memberikan langkah somasi kepada Ibu Emma Sitorus ya oke ada lagi emang yang ingin kita sampaikan terakhir emang untuk ke publik emang apa yang ingin disampaikan dari pihak gereja emang nah untuk ke publik dari pihak gereja saya menghimbau jangan kita memberikan komentar yang berlebihan dulu kalau memang peristiwanya belum kita tahu bagaimana historis peristiwa itu belum kita tahu nah sebenarnya di kalangan HKBB pun ini di kalangan pendidik HKBB pun ini terjadinya perbedaan pendapat kenapa terjadi? karena mereka tidak tahu apa persoalan yang sesungguhnya tetapi setelah kita jelaskan baru mereka memahami dan memaklumi baru mereka bisa menerima dan bisa tenang jadi kepada para netizen juga tolong sebelum mengetahui peristiwanya kejadiannya faktanya seperti apa komentar komentar jangan berlebih-lebih lebih bagus ambil jalan tengah sarangkan supaya berbaikan itu aja jalan tengahnya karena ini kan antara mama dengan anak sarangkan aja supaya berbaikan jadi jangan menghujat seperti itu Pak oke baiklah jadi para tribunus itu tadi sudah kita dapatkan keterangan dari pihak gereja mengenai acara pernikahan ya dari Yanti Nenggolan dan pihak Alexi Buriana terima kasih terima kasih terima kasih